Halo teman-teman, kita akan mendengarkan sebuah buku yang berjudul Serunya Angka Fibonacci dengan penulis Sonali Ciniyah, ilustrator Hari Kumar Nahir, dan pembaca buku Sonia Saraya. Yuk kita mulai! Angka, kita menggunakannya setiap hari untuk berhitung, mengukur, menelpon teman, dan juga untuk menentukan harga barang. Tapi, tahukah kau bahwa angka bisa digunakan untuk membentuk pola bentuk-bentuk geometris dan bentuk lainnya? Tahukah bahwa berbagai pola yang kita lihat di alam adalah pola angka? Tapi pertama, apa arti sebuah pola angka? Pola angka adalah deretan angka, di mana satu angka berkaitan dengan yang sebelumnya secara istimewa. Contohnya, 0, 1, 2, 3, 4. Bagaimana satu angka berkaitan dengan angka sebelumnya? Jelas, setiap angka adalah angka sebelumnya ditambah satu. Contoh lain, 14, 12, 10, 8, 6. Dalam pola ini, setiap angka adalah angka sebelumnya dikurangi 2. Selanjutnya, sebuah pola yang lebih rumit. 0, 1, 3, 6, 10, 15. Bagaimana dengan pola ini? Mari kita tinjau bersama. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Kau bisa melihat polanya, apakah angka berikutnya? Ya, 21. Karena 15 ditambah 6 sama dengan 21. Sekarang, kita akan mencoba membuat bentuk dari pola angka tersebut. Satu, tiga, enam, sepuluh, lima belas. Lihat! Kita bisa membuat pola bentuk segitiga dari yang kecil sampai yang besar. Dengan cara menambah jumlah titik sesuai dengan pola angka. Menarik kan? Nah, sekarang kita lihat sebuah pola angka yang luar biasa yang disebut deret Fibonacci atau hemacandra. Deret Fibonacci seperti ini. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Dapatkah kau temukan pola yang menghubungkan angka-angka tersebut? Betul! Setiap angka dalam deret Fibonacci adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Seperti ini. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 8 ditambah 5 sama dengan 13. 13 ditambah 8 sama dengan 21. 21 ditambah 13 sama dengan 34. Paham ya? Bagus! Nah, sekarang bagian yang paling menarik. Kaitan antara deret Fibonacci dengan pola di alam. Jumlah kelopak bunga umumnya berkaitan dengan angka Fibonacci. Dapatkah kau sebutkan bunga apa saja yang jumlah kelopaknya? 1, 3, dan 5. Semua itu adalah angka Fibonacci. Coba lihat contoh berikut. 1 kelopak anturium kalalili. 3 kelopak bugenfil daun semanggi. 5 kelopak bunga kamboja, bunga sepatu, dan bunga melati. Bunga dengan 2 kelopak tidak umum. Salah satu contohnya adalah upor via mili yang berduri. Bunga dengan 4 kelopak, 4 bukan angka Fibonacci, juga jarang ada. Coba hitung jumlah kelopak dari bunga-bunga yang kau temui di sekitarmu. Bunga yang paling menarik adalah bunga Aster. Karena ada yang memiliki 13, 21, atau 34 kelopak. Semua itu adalah angka Fibonacci. Ada pula lainnya di alam yang berkaitan dengan angka Fibonacci yang lebih hebat lagi. Jika kau mau berhitung, kau akan melihatnya. Ayo kita coba. Apa yang akan terjadi jika setiap angka dalam deret Fibonacci kita kuadratkan? Deret Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Jika setiap angka itu dikuadratkan, jadinya 1 dikali 1 sama dengan 1 kuadrat, sama dengan 1. 2 dikali 2 sama dengan 2 kuadrat, sama dengan 4. 3 dikali 3 sama dengan 3 kuadrat, sama dengan 9. 5 dikali 5 sama dengan 5 kuadrat, sama dengan 25. 8 dikali 8 sama dengan 8 kuadrat, sama dengan 8 kuadrat, sama dengan 8. Deret Fibonacci yang dikuadratkan adalah 1, 4, 9, 25, 64. 13 dikali 13 sama dengan 13 kuadrat, sama dengan 169. 64, 169. Dikuadratkan artinya suatu angka dikalikan dengan angka itu sendiri. Nah, sama seperti kita membuat pola segitiga dengan deret angka sebelumnya. Kita akan mencoba membuat pola dengan deret Fibonacci yang dikuadratkan tadi. Coba gambarkan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. Mudah kok. 1 kuadrat adalah 1 kotak. Kemudian, 2 kuadrat digambarkan sebagai 2 kotak mendatar, dan 2 kotak ke bawah. Kita tahu bahwa 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi, ada 4 kotak dalam gambar. Gambar jaringan kotak-kotak seperti ini disebut grid. Demikian juga, 3 kuadrat digambarkan sebagai 3 kotak mendatar, dan 3 kotak ke bawah. Kita tahu bahwa 3 kuadrat sama dengan 9. Ada 9 kotak pada green. Untuk 5 kuadrat, akan ada 5 kotak mendatar, dan 5 kotak ke bawah. Menjadi, 25 kotak. Untuk 8 kuadrat, akan ada 8 kotak mendatar, dan 8 kotak ke bawah. Menjadi, 64 kotak. Untuk 13 kuadrat, akan ada 169 kotak, dan seterusnya. Sekarang, coba susun semua grid tadi seperti pada gambar. Lalu, tarik garis melengkung pada grid atau jaringan yang terkecil dari satu sudut ke sudut yang berseberangan seperti pada gambar. Lanjutkan membuat garis melengkung dari satu sudut ke sudut yang berseberangan pada setiap grid. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, hingga jadi gambar sebuah pola spiral. Lalu, apa hubungan pola spiral dari angka Fibonacci dengan alam? Spiral Fibonacci tersebut dapat ditemukan di alam. Tapi, di mana? Ayo kita lihat bersama! Jika kita tambahkan satu lagi grid, 21 kuadrat, amati pola spiral yang terbentuk. Apakah kau mengenalnya? Ah, pasti kau mengenalnya. Bentuk itu adalah bentuk spiral pada kerang laut. Walaupun, kau harus agak memiringkan kepala untuk melihat pola spiral Fibonacci itu. Cangkang siput Juga pada telur Pola spiralnya pada telur berlawanan jarum jam dibandingkan dengan pola spiral yang searah jarum jam pada halaman 14. Bahkan angin badai dan galaksi pun mengikuti pola spiral Fibonacci. Seru ya? Secara singkat, sebagai penutup cerita yang seru ini, Kita akan membahas sedikit tentang sejarah bilangan Fibonacci. Pada abad ke-11, Hampir seribu tahun yang lalu, Seorang sarjana dan biarawan bernama Hema Chandra Yang tinggal di sebuah kota yang sekarang namanya Gujarat, Menemukan sebuah pola matematika ketika ia sedang belajar musik. Ia sedang menyusun not panjang dan not pendek untuk membuat berbagai irama yang berbeda. Seratus tahun sesudah itu, Pada tahun 1202, Seorang ahli matematika dari Itali bernama Leonardo Fibonacci. 1170 sampai 1250, Menulis mengenai pola yang sama dalam bukunya, Liberace atau buku berhitung. Fibonacci menjelajahi dunia timur untuk belajar dari para ahli matematika di timur. Mungkin saja Fibonacci bertemu dengan Hema Chandra saat perjalanannya. Karena Fibonacci yang pertama kali memperkenalkan pola angka itu di Eropa, Maka pola itu dikenal dengan Deret Fibonacci. Karena Fibonacci yang pertama kali memperkenalkan perlu diperhatikan. Walaupun banyak contoh di alam yang mengikuti pola Fibonacci, Tapi banyak juga contoh yang tidak mengikuti pola tersebut. Seperti bunga dengan empat kelopak. Yang membuat angka Fibonacci menarik adalah betapa seringnya pola itu muncul di alam. Sejauh ini, para ilmuwan belum bisa memastikan kenapa seperti itu. Mungkin kau bisa menemukan jawabannya ketika kau besar nanti.